Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur Kali ini saya sedang berada di sport yang lagi viral, masih di sport yang lagi viral di Sekolah Alam Bina Insan Nah, kali ini saya bukannya mengulas tentang sport Sekolah Alam Bina Insan yang berkaitan dengan ikan-ikan yang lagi naik daun di sini Tapi ini, saya ini sedang mendatangi warga, tadi ditelepon beberapa kali, kirain ada apa Ternyata, masalahnya adalah yang ada di pohon ini Nah, yang ada di pohon ini Ternyata, masalahnya ada di pohon ini Yak, di pohon mangga Jadi, ternyata ada apa dengan di pohon mangga ini? Tak kira pohon mangga ini sedang lagi panen raya ini manganya Ternyata bukan Yang di pohon mangga ini ada penyusup, ada perampok, ada penjara Penjara hewan ternak yang selama ini menjadi teror, teror ternak warga Itu kelihatan tuh dianya Nah tuh Oh Ini kita akan mendekati posisi penyusupnya yang ada di nangkring di pohon Kirain apa yang dibuangin, ternyata dianya adalah, nah Ternyata dianya adalah, nah ini dia Sudah terlihat, nampak jelas sudah? Nah, ini dia nih Hewan ular sanca Sedang menikmati sarapan paginya Masya Allah, bukannya se ekor lagi nih Ini dua ekor nampaknya nih Dua kepala ayam Yang sedang dia nih Sedang dia proses untuk dicerna Nah, bukannya se ekor Dua ekor lagi nih yang jadi sarapan paginya nih Dua ekor Tuh, kepalanya kelihatan Tuh, 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 kepalanya tuh Masya Allah Oh, tak kira tadi, tak kira cuma satu ekor Nggak nanggung-nanggung dua ekor Ini nggak tahu ini untuk dia sendiri apa Sengaja buat, buat keluarganya ini Nah, ini kebetulan sudah ada Tim damkar yang akan melakukan evakuasi Tuh, kan Dicupritnya Nah, tariknya gitu Cuma dikitukan Oh, cuma dikitukan Perkiraan berapa panjangnya nih Oh, tim damkar Sedang menangkap Oh, halus malah Ada 2 ekor aja lah Nggak turun, bisa Enggak, usumnya Dua meter, sudah sekitar 2,5 m Ya, salah Ya, salam Tuh, dia nih Ada karum Ada karum nggak? Karum bro Karum nggak? Ini saya minyuk kaitu Ini dari karum nggak? Karum Lalu 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 Belum sempat anu, jangan Belum sempat nalannya Belum sempat dutelan Sebesar itu banyak loh 2 ekor Oh korbannya tuh dua ekor Masih bersama master-master menangkap ikan Master-master nangkap ular yang ada-ada di Pakal Adun bersama Mas Agus dan kawannya siapa nih? oke dari tim Damkar Kobar terima kasih Satka tim Satkar Daksat Damkar Kobar yang luarnya, nanti ini kemana ini? ini nanti diserahkan ke BKSDA BKSDA ya? buat koleksi mereka gitu? nanti pas diarkan kirain untuk koleksi mereka jadi nanti ini akan diserahkan ke BKSDA Kobar untuk dilepasiliarkan di suatu tempat yang dirasih yang besar udah lagi yang besar udah lagi yang besar udah nggak? ini besar BKSDA selamat menikmati selamat menikmati menunggu karungnya kita lihatnya ini adalah peralatan untuk menangkap menangkap anok menangkap ular ini namanya apa-apa oh dia ini ada cetekannya namanya apa nih bro ini grab stick ini hook ini adalah namanya grab stick dan ini adalah hook gimana kakak kerjanya nah ini kita coba ya oh ternyata ada pencetannya pencetannya untuk apa kita coba-coba ya tadi jangan-jangan ini bisa atau bukan oh iya tuh begitu begitu dipencet gini tuh tuh ini begini nah jadi ini pencet gini oh rupanya tinggal pencet-pencet gini namanya grab stick grab tuh kepiting jadi stick kepiting oh gitu coba saya coba saya coba jadi kita ini namanya gap stick gap stick grab stick eh grab stick ini kita gunakan buat menangkap ular sekarang kita gunakan menangkap menangkap korbannya nih dia nih nah coba ya stick gitu caranya ini dipencet dia akan mengapit masya Allah ini dia nih tuh dua ekor ayam jadi kor sarapan korban yang tidak jadi aduh jadi dua ekor dua ekor ayam gagal menjadi sarapan pagi eh seekor ular sanca ganti kantongnya yang lebih lebih ganal ular ada pesan-pesan terakhir ular alhamdulillah terima kasih kepada tim damkar yang sudah melakukan evokasi terhadap hama ternak warga yang ada di lingkungan RTM 14 di area support sekolah alam binisan sekolah fenomenal yang sedang lagi naik daun kepada pemancing di kobar ini adalah ewan ular sanca ini ular sanca ini adalah ular sanca sanca batik yang sudah berhasil ditangkap oleh tim damkar yang sudah sebenarnya tadi ular ini sedang menikmati ingin menikmati sarapan paginya karena keburu kesiangan atau karena kebanyakan yang ingin dimakan dia bingung yang mana duluan akhirnya ular ini tertangkap ular ini terkinduk oleh warga dan sekarang sudah dievokasi oleh tim sanca damkar kobar terima kasih kita ucapkan selaku warga RTM 14 mudah-mudahan ini menjadi menjadi pajaran bagi kita sama-sama menjaga hewan ternak kita dan ular ini mudah-mudahan ini juga sebenarnya memberi hikmah kepada kita hikmahnya apa dalam mencari rezeki itu jangan menunggu-nunggu lagi waktunya ini kesiangan ceritanya kita jangan menunggu waktu siang jangan menunggu-nunggu waktunya jadi kalau kita kita kesiangan akhirnya kita rezeki kita nih akhirnya lewat lewat oke terima kasih sudah menyaksikan channel ini tetap dukung terus dengan komen like subcribe dan sharenya semangat mencintakan konten-konten yang istirahat dan menarik lainnya oke selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati